Tak punya anak hingga terancam diceraikan Reino Barak Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Artis yang memiliki jargon cetar membahana Syahrini memang kerap jadi obrolan publik Terlebih saat dirinya menikah dengan Reino Barak Syahrini dan Reino Barak memang sekarang memilih untuk tinggal di Singapura Namun netizen tanah air masih saja kepo dengan kehidupannya Netizen juga mempertanyakan perihal Syahrini yang sampai sekarang belum juga dikaruniai momongan Padahal sudah 3 tahun lebih melangsungkan pernikahan dengan Reino Barak Ramal Denny Darko pun pernah menerawang kehidupan Syahrini dan Reino Barak melalui kartu tarotnya Bagaimana hasil ramalan Denny Darko mengenai artis yang terkenal sensasional itu? Syahrini tidak akan memiliki keturunan bersama Reino Barak Denny Darko mencoba menerawang mengenai pertanyaan netizen seputar Syahrini yang tidak akan memiliki keturunan Dan kalau ditanya disini jangan-jangan nanti akan diceraikan karena gak punya anak Terang Denny seperti dikutip dari hopes.id Peramal jebolan ajang kompetisi sulap itu dalam terawangannya Mengatakan Syahrini tidak akan diceraikan oleh suaminya Bahkan pasangan itu akan bisa menyelesaikan masalahnya tersebut dengan mudah Kalau menurut saya gak ada itu tadi gak akan ada Bahkan ini adalah salah satu hal yang bisa diselesaikan Dengan mudah oleh orang-orang seperti Reino Barak dan Syahrini ungkapnya Ia juga mengungkapkan Syahrini dan sang suami akan memiliki anak kandungnya sendiri Dengan cara yang sudah mereka persiapkan Mereka akan bisa beri tabung, mereka akan bisa adopsi anak dan apapun itu yang saya lihat Nanti mereka akan memiliki anak kandung mereka sendiri ucapnya Denny juga meramal kehidupan Syahrini dalam 5 tahun mendatang bersama Reino Barak Dan hasilnya masih baik-baik saja Kalau saya pikir disini paling tidak 5 tahun ke depan masih akan dalam pernikahan Masih baik-baik saja dan tidak ada masalah terangnya Kemudian dalam kurun waktu 5 tahun Denny menerawang akan lahir bayi dari sebuah pernikahan mereka Bahkan setelah bayi itu lahir hubungan mereka akan semakin erat sebagai suami istri Di kurun waktu itu tadi seorang anak akan lahir dan saya lihat disini pernikahan mereka pun akan lebih erat daripada sebelumnya Ucap Denny Darko Tersebar lagi foto lawa Syahrini sedang memut di tempat umum Tatapan matanya yang bikin self-talk natural banget Sosok Syahrini bak tak pernah lepas dari sarotan Sejak menikah dengan Reino Barak segala kehidupannya selalu jadi perhatian publik Termasuk para netizen di media sosial Bukan Syahrini namanya juga tak pamer kehidupan sehari-harinya di media sosial Mulai dari aktivitas jalan-jalan berbelanja hingga dengan outfitnya yang mewah Namun pelantun lagu cintaku kandas itu memiliki masa lalu yang cukup menarik Tak heran jika Ip Syahrini di masa lalu kerap kali dikuliti oleh publik Sudah kesekian kalinya foto lawa Syahrini tersebar di media sosial Kini salah satu fotonya kembali jadi perbincangan Usai diunggak oleh akun Instagram Lampak foto istri Reino Barak itu yang sedang berasa di semua tempat makan Sambil menikmati sebuah makanan yang menempel di mulutnya seperti sedang nemut Namun dapat dipastikan jika foto tersebut tentunya adalah foto lawas Mengingat kini kakak Ip Syahrini itu sudah berhijrah dengan menggunakan hijab Bak bikin salah fokus tatapan Syahrini saat sedang menyentap makanan itu seperti sedang nemut Menjadi perhatian netizen Entah editan atau bukan namun seratan mata wanita yang disampai inces ini Terlihat juling Para netizen pun ramai-ramai meninggalkan komentar soal aktivitas Syahrini Hingga tatapan matanya yang janggal Itu natural banget ya emang matanya asminya begitu kan Itu foto lama ya dulu kan belum hobi pakai kacamata hitam Jadinya ya kelihatan matanya begitu tulis netizen Haha tuh kan bener juling para balas netizen lainnya Di jalan melarat yang terlihat foto Syahrini ini habis di kulitnya pinzet hingga pihak foto klarifikasi Syahrini sepertinya belum berhenti untuk mengubar berbagai foto di media sosial Walaupun banyak yang membongkar keafian foto-foto tersebut Mulai dari restoran hingga pinggir jalan Syahrini selalu update dengan foto dan video Terlebih diakili lama tinggal di Singapura Tak hanya di page Syahrini juga sering mengunggah foto serta video di instastory miliknya Walaupun terkadang isinya hanya pengulangan saja Beberapa hari lalu Syahrini mengunggahkan foto di sebuah lobi hotel mewan yang berada di Singapura Isteri dan gue ngebarat itu diketahui mengambil foto di lobi hotel Suler Pernyong Salah satu asal air di Singapura Namun sayangnya lagi-lagi foto itu dikumpulkan oleh netizen Isteri dan gue ngebarat itu dikumpulkan dengan nampang foto saja Dikirmi email oleh netizen di akun hotel Suler Pernyong baik membalas memberikan informasi bahwa tak ada tamu atas nama mereka Unggahan ini akhirnya membuat ramai dunia sosial terlebih mereka yang dikumpulkan dengan kisah-kisah dunia sejak lama Meskipun ada yang diakili belakang-kisah yang tidak dikumpulkan dengan depan kreik pesim Mereka yakin Syahrini memang hanya memampil untuk sekedar berkontok Siapa tahu atas nama Syahrini tempat netizen Hotel di Singapura, Bangkok lainnya kalau reservasi dua dewasa pasti minta paspor dua-duanya Pengalaman segitu jawab netizen lain Kalau menepis itu sudah pasti ada video berjini-jini Maka murah aja sok mewah di video-in ujar netizen lain Sempat dikenal sebagai artis bernama Syahrini memang mendapat perhatian hisus di media sosial Menaku dapat langkah jamin dan meliharaan dari Rundu Barat Namun tak sedikit memiliki foto dan video Syahrini yang tak sesuai dengan fakta yang ada Mulai dari tas bernama dan pribadi di dapat perhatian yang dikenalanya Jujur berita Syahrini masih banyak ketinggalan Jujur berita serp Jujur berita abang tai Terima kasih.